Mike, kadang-kadang kamu fokussing pada kokanmu Maika! Apa yang terjadi Maika? Apa? Aku menang! Mama bangga! Maika! Hari ini baru sekali ini dibawa kesini Oh, pertama kali? Iya, iya Maika? Dulu udah pernah belum sih dia? Belum pernah Belum pernah ya? Belum pernah Waktu Maika umur belum 1 tahun, gue udah pernah bawa dia ke Gongkar Kemudian ketika dia umur 5 tahun Gue mulai bawa dia ke track go-kart Dan dia udah mulai ngerti mobil balap tuh kayak apa Suasana track kayak apa Dan dia gak suka Do you wanna be a racer? Mau coba go-kart? Belum Nanti ya kalo udah sampe kakinya ya Ingat banget itu tanggal 31 Maret tahun 2019 Beberapa bulan kemudian 13 Juli 2019 Maika nyoba go-kart pertama kalinya Pas dia duduk Dia bilang gak jadi deh Pak Takut Gue rayu ini itu segala macem Sampai akhirnya dia mau Itu pun go-kartnya harus diikat Karena dia bilang Kalo Maika nabrak gimana? Kalo ini gimana itu gimana? Jalan pelan-pelan mat Gue jalan kaki satu track Itu lebih kencang gue daripada Maika Terus muter lah dia dengan go-kart diikat Mulai seneng Gak tau rem mana gas yang mana Tapi mulai seneng Oke ikutin papa ya Eh ikut papa ya Setelah beberapa jam latihan Kita copot talinya Dia jalan sendiri Dan gue nemenin di go-kart sebelah dia You know what? Yang terjadi adalah Baru di jalanan stretch pertama Dia nabrak Aduh Gue bilang game over nih anak Baru pertama kali nabrak Gue angkat go-kartnya Terus gue nanya Mike gimana? Cuma kasih jempol doang Mau lagi apa udah nih? Enggak Mau coba lagi Aduh Hati gue seneng banget Yaudah akhirnya dia coba Muter-muter-muter Walaupun bener Sama gue jalan kaki juga Masih kencangan gue jalan kaki Cuma gapapa Yang penting anaknya mau Behind papa selalu ya Oke Terus mau gas jangan malu-malu Jangan Ngeek Gas aja Ngeek Angkat Angkat Satu bulan kemudian Agustus 2019 Maika latihan Untuk pertama kalinya Dengan Pelatih Ini Om Iwan Semut Irang Bisa dibilang nih panutannya Anak-anak go-kart di Indonesia Dia cancer survivor Gak mau nyerah sama kehidupannya Dan terus ngajarin Anak-anak go-kart Yang baru mulai Kalau lo semua mau belajar go-kart Gue highly rekomen Lo telepon Om Iwan Semut Irang Kontaknya ada di bawah Lo liat aja di deskripsi Top! Top EU Top gue Halo saber Dinnantuck ��분 Nggaliat encima Ada belokan Terus dia Prabalas Keterusan Tau 所以 Bo Moمر Dia angkatpost Dia ngantuk, dia ngeliat ada belokan, terus dia bablas, keterusan, dokertnya diangkat rame. Awas maju, awas maju. Rem dulu. Ini emang bertanggap ya? Kita ga bisa, biar rumah begini. Kasih taunya telan. Apalagi capek, matanya udah turun, biar main. Waktu berjalan, setelah Agustus, September, Oktober, paling anak ini main 2-3 kali. Kalau mau balapan, baca doa dulu dong. Di bulan November, track go-kart sentur lagi renovasi, jadi kita main ke track go-kart yang ada di dalam sirkuit besar. Banyak tikungannya, bolak-balik, bolak-balik. Di sini, gua ngeliat satu talent yang gua harapin dari Maeka, yaitu bagaimana kontrol dari go-kart. Ini track baru, tikungannya banyak, tikungan patah. Dan gua ingin tau, ini anak bisa beradaptasi ga sama track baru dengan cepat. Ternyata, di hari itu, you know what, ini anak muter 60 lap. Dan banyak tikungan-tikungan yang dia dateng dengan keadaan sliding. Tapi ga ada satu kali pun selama 60 lap dia balik arah, karena dia bisa kontrol go-kartnya. Oke, satu step kecil lagi gua ditemuin di Maeka. Dan gua ngerasa, oke ini anak, memang punya talent. Ada satu kebiasaan lucu, si Maeka dan Kairo, kawan lagi go-kart. Setiap kali abis selesai go-kart, ya kan go-kartnya ditaruh di atas troli. Dia duduk di bawah, dan ingin didorong masuk ke pit di bawah go-kartnya. Karena dia ngerasa go-kartnya dan dia adalah partner, jadi satu. Well, itu kebiasaan yang lucu, dan itu ikonik untuk anak-anak go-kart. Film ini gua bikin dokumentasi dari waktu ke waktu selama satu tahun. Supaya mungkin kalian semua yang nonton, itu punya motivasi bahwa hasil itu ga bisa dateng secara instan. Dan persis satu tahun, kita bikin satu target untuk Maeka. Yaitu Maeka harus bisa pecahin waktunya sendiri. Satu menit, sepuluh detik. Oke, for your information, untuk kelasnya, lawan-lawannya Maeka tuh di 58 detik. Dan gua tidak punya obsesi secepatnya Maeka harus 58 detik. Tenang aja, sedikit demi sedikit demi sedikit. Setiap kali latihan turun satu detik, it's good, no problem. Dia umur 6 tahun, dan baru boleh balap umur 7 tahun. Masalah sampai mana karirnya, gua gak worry. Gua mulai go-kart umur 14 tahun, dan gua bisa begini sekarang. Jadi tenang aja, oke. Kalian gak usah terobsesi sama hasil yang cepet. Kalau hasilnya cepet, selesainya juga cepet. Jadi take your time. Balik ke cerita Maeka, 1 menit 10 detik. Ini cukup cerita yang drama heroik. Kenapa begitu? Karena untuk pertama kalinya, semua keluarga dateng. Untuk lihat Maeka bisa atau enggak pecahin waktu 1 menit 10 detik. Jadi kali ini kita mau nonton Maeka. Ya kan, Oma? Kita mau nonton Maeka. Iya, sekarang kita mau nonton Maeka. Mau mecahin rekor. Kayo gak mau go-kart juga tuh? Kayo hari ini go-kart. Bro! Enggak. Iya kan? Enggak. Kenapa? Kalau 5 tahun old. Oh, kalau 5 tahun old. Hari ini belum, dia masih. Dia bilang dia mau coba kalau 5 tahun old. Hari ini dia belum. Hari ini dia masih 4 tahun old. Oh, bawa tas. Nyalain di atas. Lihat, siapa di sini? Terima kasih Maeka. Semangat Maeka. Gua mau ngenalin, ini ada satu membalap go-kart yang sangat amat talented dan masih kecil. Namanya siapa? Tanasa. Buka dong. Biar ketahuan gantengnya. Nih. Kamu kemarin menang apa? Juara Nasional Kadet. Juara Nasional Kadet? Kamu mulai main go-kart deh umur berapa? 4. Tuh. Kayakin tuh. Jadi kalau main go-kart tuh bisa dari umur 4 tahun. Jadi kalau ada kalian yang punya keponakan atau anak atau masih kecil. Jangan kecil hati. Karena si Kanaka ini mulai main go-kart aja ketiduran. Bener nggak, Kak An? Bener. Kamu ketiduran di track. Iya kan? Ketiduran jadi dimulai dari pelan-pelan. Aku masih ingat di mana? Ada di situ tuh. Di take one berapa? Oh yang itu, yang you turn itu? Iya. Terus kamu terus disana? Iya. Ada di sini. Oke jadi hari ini go-kart disini rame banget. Ini pembalap nomor 1 dari tim RFT. Hai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh yang terhormis! appreciate encounter insiana by jiz isolation bi- nav partaimy atur. ihan استup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maksudnya yang nyenang. Oh my God. Maik, ajarin. Kenapa? Terhura, Mas. Kaya kakak waktu pertama ngeliat Maika. Kaya... Maika pertama gitu. Mana yang cewe tadi ya? Iya, begitu. Lihat ini. Wah, disusul sama dia. Oh, dia sekarang udah bisa. Apa aja? Kemarin gak gini? Tonton sama orang, dia tahu kayaknya deh. Oh, sampai rumah laporannya. Gimana, Ma? Ada di situ. Mampu, oke. Kayaknya dia kejar bener nih, 110 nih. Tiba kan. Gimana? Anaknya. Bangga aku. Ini, ini, ini nangis semua. Pembalapnya masuk. Pembalapnya masuk pit. Kape kayaknya, pembalapnya mau minum dulu. Terharu. Onti terharu. Mama terharu. Semuanya terharu. Hai. Pembalapnya. Ihhh. Ihhh. Oh my God. Berapa? 11. 11? Satu detik lagi. 11. Ayo, Mam. 11? Ihh, satu detik lagi. Oh my God. Mama bangal. Mama bangal. Bagaimana? Hebat lho. Beda ya dia ya kalau lagi nyetir ya. Satu lagi. One more second. I'm so proud of you. Tau nggak, mama crying, auntie crying, mama crying, auntie kamu jago. Oh my god, mama. Senang pinta, hebat, keren. Tuh, lihat itu. Berapa, Mike? Berapa, Mike? Kau berapa, kuih? Kau berapa, kuih ya? Satu sebelas, hari ini mau bikin rekod satu sepuluh. Hebat, Maika. Belum apa-apa. Men seberatnya. Enggak. Ayo, satu, dua. Ayo, mama. Aduh. Oke. Woleh, pelatihnya nih. Pelatih lumba-lumba nih. Ayo dong. Sementara yang satu lagi, zero interest. Nah, tapi, five years old boleh lah dia. Ayo. Ayo dong dong. Kumpungan nih. Kumpungan nih. Kumpungan nih. Kumpungan. Ini kan om beltnya gini. Di dalem kan. Kalau kamu buang ke luar sana. Terlalu jalan ke depannya. Jadi nggak. Gitu lho. Nggak bersih. Drifting looks cool. Bagus. But it's wasting time. Begitu drifting kamu udah. Susul sama orang banyak. Jadi kamu harus kayak. Merah-merah ingat om Firhan bilang apa. Kalau belok nih. Belok. Merah-merah itu anak. Buang ke luar sana. Semakin dibuang ke merah-merah. Semakin cepat. Gokar. Karena you just like. Don't turn the wheel. Just like. Go straight, go straight, go straight, go straight. Kayak si Kuan yang R1. Yang straight panjang. Mereka belak-panan. Itu penceng banget. Papa bikin kamu nggak nge-rem. Tapi kamu bisa kan. Iya kan. Kayaknya nih nggak. Iya. 110, 109 kayaknya. Hei. Let's go. Kemarin kamu target 115. Tiba-tiba 114. Nanti target 110. Jadi 109. Iya. Maybe. Ini. Kalau 110. Ya kan. Janji kan. Tapi kalau 109. Girl Tampai sama Tania yang paling. Oke. Lihat dulu dong. Bisa dulu dong. Itu jadi. Baik. Maik. Street. Di depan street yang paling panjang. Street tuh straight line. Yang paling panjang. Lurus. Tikungan pertamanya ke mana? Turning right, right? Nih, iya. Tarik-tarik. Nah oke, R1, itu namanya R1 ya, R1 ke kanan kan, pas belok kiri, kan itu kirinya dua kali kan, left and then left again kan, pas left yang pertama, Michael is inside the corner, that's wrong, Michael supposed to be turned left, tapi ambil sebelah kanan yang merah-merah, supaya apa, supaya belok kanan yang keduanya udah langsung bisa dipotong, jadi bukan gini beloknya, tapi cuman, terus, ya, nanti kamu remember ya, bapak bilang ya, straight line kan belok kanan, pas belok kirinya, jangan masuk ke dalam inside the corner, inget racing line, belok langsung ke merah putih, merah putih, masuk lagi merah putih, merah putih, you make your speed, ya, you will make your speed better, terus, tau gak lebihnya lagi ya, bapak, gak capek, karena mereka gak gitu-gitu, mereka cuman belok sedikit, 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 gitu, kok mau pake baju lagi? Sekian. Kayanya ini hari yang betul-betul dinanti oleh semua, karena sekarang Jevin baru dateng, Jevin baru dateng, sama Nord, sama Rini juga dateng. Hai guys, hai, katanya Jepra mau, kita lagi bajak, membajak vlog, Rifato, jadi kita ngapain? Rifato, jadi kita ngapain? Rifato, jadi kita ngapain? Rifato nya lagi. Ngurusin anaknya berdarah. Loh bukannya masih gokart? Enggak, itu tuh tuh. Itu dia, itu dia yang punya, itu dia yang punya. Saber. Sobek panjang, udah nangis gitu, jadi mereka tetap mau balapan. Serius? Ini pake bajunya diikat-ingkat. Mana? Mana anaknya? Hebat! Luar biasa. Boleh lah, yang kayak gitu spiritnya, yang gue perlu. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini boleh tinggalnya kurang tinggi. Yang ini jadi model. Ini mahal nih, spiritnya. Hei, Cem. Tenang ya, lu ga perlu merahasakan tangan, ya. Hanya saja, 1, 10. Saya tahu lu bisa. Pasti Michael bisa. Go, Mike! Di sesi terakhir Yaitu jam 4 sore Dia udah mau masuk Tapi lagi main sepeda sama Cairo Jatoh nabrak batu Semen tangannya sobek Nangis gak karuan-karuan Gue bilang udahlah selesai hari ini Kita bawa ke atas Maika tangannya bener sobek Nangis banget Tapi dia tahan Gue bilang Maik udah ya kita pulang ya Ada satu hal Tapi ada satu hal yang mengagetkan Dan sekaligus membuat gue Bangga sama anak ini Dia bilang Enggak pap Belum satu sepuluh Maika mau coba lagi Gue denger begitu Hati gue bergetar keras banget Ini bukan masalah satu sepuluh Ini masalah kemauan anak ini Besar sekali Keadaan gak ngalahin kemauannya dia Akhirnya Karena gak ada perban Dan waktu cuma sebentar Jadi kita cuma nilis lukanya dengan kain Masuk baju balap Nangis Kesakitan Terus dia duduk di goka Dia janji Dia mau pecahin rekordnya Dari sehariannya waktunya Satu dua belas Satu dua belas Dan akhirnya dapet satu sebelas Sembilan Ingat gue Dia coba Dia coba Dia coba Waktu yang dia dapetin Satu sepuluh koma tiga Semangatnya luar biasa loh dia Beneran ya Kenceng loh kak barusan Semangatnya mahal Udah nih Itu lagi muter Kenceng lagi Hebat Lihat kan tadi lukanya Enggak Foto gak? Enggak Ini gak om pam Ini foto Ini tuh Filma Filma berapa? 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 110 ngitungnya gimana sih? are you excited? berapa? oh my god good job 1-1-0 good job my god oh my god gimana good job my god good job my god hebat 1-1-0 you know see thumbs up yeah Mike, 1-1-0-3 oh my god 1-1-0-3 sampe hampir 1-9 gimana bilang 1-0-2 1-1-0-3 hampir 1-0-9 Mike 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 weee gimana Mike, coba kesini oh my god weee hebat see, Mike, mama bilang apa tadi isinya berapa? you're getting stronger right? Mike Mike weee bukan Mike ha 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 tapi 10 menit masuk Mike, Mike sometimes you're focusing on your goal card weee hehehe 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 you prove yourself cam iya kan? iya gak? bengong lagi yuri spiritnya boleh lah boleh lah udah boleh lah malah turun waktunya udah aku masukin koper kita kan gak mau main lagi Micah Micah what's happening Micah? what's happening Micah? i win apa? i win yeay jumpa Mike sekarang babi sekarang bapaknya sekarang bapaknya baru banget akhirnya hari ini kan target 1-0 dia sampai 1 menit 10 turun lagi, turun lagi, turun lagi oh bangga banget sedih 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 ya hehehe tunggu po tos dulu dong kita wuhuu padahal tangannya sobek cuman spiritnya dia itu loh yang marah iya, iya, iya sedih loh iya, iya sedih loh hebat hehehe papa hebat ya mama matanya lah kasih liat mata kamu dong mata kamu berkaca-kaca oh my god hebat my god aduh 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 padahal kamu sakit ya ya uda terlalu kamu sakit tangan enggak kalau kamu di racing ingat di 420 Ferrari ya tidak masalah dia masih ke racing ya papa kok hampir halus tadi iya namit Saya berpikir dengan Anda. Keren sekali. Keren. Bisa 1.10 berarti dapat itu yang tadi Maika ceritakan. Apa namanya? Wib. Oh iya. Keren. Good job. Congrats to you. Congratulations Maika. Good job Maika. Gimana? Noci mau kasih thumbs up buat Maika. Gimana? Thumbs up eh? Yeay. It goes up thumbs up. Oh sayang. Ya. Yeah. Oh kalau dari yang sudah menikir. Baik. 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 Hai, baik dulu. Nah selamat ya. Baik. Selamat ya. Hmm. Hmm. Baik. Hmm. Atau puluh. Dapet. 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 Nah. Kuantan. Terima kasih. Terima kasih. Ambitius banget ya. Gila. Mike, congratulations ya. I'm so proud of you. So proud of you, boy. Panas banget. Kamu emang luar biasa, Mike. Beli pulsa. Mereka beli pulsa. Mereka beli pulsa. Mereka beli pulsa. Ditagih. Siapa yang mau beliin? Ayo. Top lah, Maika. Ditinggal. Ditinggal lebih pedih. Gimana kakak adeknya? Adeknya gimana? Gak punya pemauan apa-apa. Adek emang, adek emang. Kayo. Dia emang Lone Ranger, mah. The Lone Ranger. Aduh. Itu satu lemak, oh boy. Mas awalnya pasti kasusin. Kalau Maido. Nyiap kali, nyiap kali. Masih bikin ga? Masih bikin ga? Jadi berapa, Mike? Timenya, Mike? 110. Iya, 110. Hebat. Pas dulu dong. Ya. Yes, duduk-duduk. Maika duduk. Maik, liat-liat ke atas atas. Tunggu, bukan gitu gini. Dalam kanan gini, kamu tetap dapat ke konten ya. Hebat. Oke, Mike. Ini waktunya kamu agak serius. Jadi sekarang Maika udah ditangani 6 pelatih baru. Yaitu Sena. 8 kali juara Asia go-kart orang Indonesia. Mungkin kalian ga banyak yang tau Sena itu siapa. Tapi dengan video ini, mungkin kalian juga akan lebih tau. Bahwa banyak sekali atlet Indonesia yang punya prestasi. Semoga regenerasi dari gua ke Sena. Sena ke Maika. Akan bisa nciptain prestasi yang terbaik lagi buat Indonesia di waktu yang akan datang. Alhamdulillah kita udah 4 kali sama Maika. Sekarang Maika waktunya udah lebih jauh. Habis udah 7 detik di grafiknya. Jadi kita bisa lihat kalau di sini Maika mungkin merendah terlalu kuat. Atau gasnya terlalu lama. Atau drivingnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya Maika bilang. Tapi mesinnya ga bisa teriak. Mau teriak tapi mungkin ada something. Di sini kelihatin. Karena ini dari mesin. Ini mesinnya semua. Dari RPM nya ada. GPS speed nya Maika ada. Ini untuk referensinya. Dari the fastest lap sampe the slowest lap. Ini waktunya masuk semua kan. Maika jalan 16 lap cuma. Yang masuk cuma 15 lap. Yang hijau itu Maika session pertama. Pagi-pagi. Session yang merah itu Maika session yang terakhir. Dan session pertama Maika waktunya 1.047. Tadi pagi. Yang session terakhir Maika udah 1.039. Jadi kita setiap hari. Ada something. Maikanya improve, improve, improve. Dia aja sendiri ya. Jadi. Ada goal September. Kita pinjar September. Kalau saya personal target. Akhir tahun ini Maika udah bisa compete. Buat tahun depan. Jadi tahun depan. Kalau misalnya ini. Saya mau Maika udah serius. Kalau personal saya ya. Makanya tahun ini. Sisa tahun ini. Saya mau pakai. Buat. Apa namanya. Buat Maika push. Jadi tahun depan. Kita bisa fight sama karir-karir yang lain. Maika harus lebih berani. Itu aja. Maika kalau di luar track. Maika berani banget. Oh. Main dia gak ada ini. Tapi kalau di track. Dia masih ragu-ragu. Cuma Maika harus lebih berani aja. Ya. Kalau misalnya udah berani. Always. Harus. Stay humble kan. Stay humble semua orang. Be nice to people. Ehm. Communicate with people. Well. Akhirnya hari ini selesai. Dengan berbagai drama. Dari drama. Dari drama. Maika jatuh dari sepeda. Tangannya sobek. Tapi dia gak pernah putus semangat untuk coba. Lagi. Dan ternyata coba. Terakhir dengan posisi tangan sobek. Sama sekali gak ngecilin niatnya dia. Untuk bisa dapetin waktu yang paling kencang. Dan ternyata bener. Pecah. Rekordnya hari ini. Sesuai target. Belum jadi yang paling kencang. Tapi memencahkan rekordnya diri dia sendiri. 1.10. Dari kemarin. 1.12. Turun 2 detik. Jadi itu bagus banget. Dia happy sekali. Yang gue suka dari dia adalah. Ini gue sebenernya honest nih. Begitu abis dia jatuh dari sepeda. Gue bener-bener gak peduli sih. Waktunya berapa yang akan dituju. Tapi gue pengen liat kegigihannya dia. Untuk bisa tetep start. Hati gue agak kesentil. Dan mata gue agak berkaca-kaca. Sisi sampe nangis. Sasa juga ngeliat. Kegigihannya dia apa. Kemauannya dia. Untuk tetep bisa maju. Dan ngebuktiin di depannya. Karena semua hari ini pada dateng kan. Ya udah. Sekian. Hari ini. Cerita dari kita di sirkuit gokar. Semoga kalian semua senang dengan tayangan ini. Karena. Semua yang gue bikin. Gak ada. Rekayasa-rekayasaan. Gak pakai skrip-skripan. Gak pakai apa-apa. Cuma menceritakan. Ya begini loh kehidupan gue. Bagaimana caranya mendidik anak. Menjadi. Pembalap. Yang gue inginkan. Tapi. Tanpa paksaan dari gue. Namun dorongan dari anaknya sendiri. Well sekali lagi. Terima kasih banyak. Jangan lupa. Abis balap. Gue ajarin ke anak gue. Untuk bilang. Terima kasih kepada semua mekanik. Dan juga. Selalu harus bawa pulang. Barang-barang lo sendiri. Karena. Lagi-lagi. Kalau lo gak bisa ngargain diri lo sendiri. Gimana lo bisa ngargain orang lain. Dan ini. Dan ini adalah kebiasaan. Kalau lo bisa berbuat sesuatu. Bukan karena lo. Tapi karena tim lo. Mereka. Harus bilang terima kasih sama semuanya. C'mon Mike. Let's go. Biar terima kasih sama semuanya. C'mon Mike. Biar terima kasih sama semuanya. Nyono. Dia mau bilang. Kenapa? Tuh. Eh Om Tony. Tuh. Eh Om Tony mau pamit nih. Anak kecil. Tuh. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Sama-sama. Terima kasih. Main lagi ya. Tuh. Kamu kenapa bisa jatuh sih? Jatuh kenapa? Itu jatuh di next pair. Tahu bag tangannya. Di apa dimana? Next pair di belakang. Di belakang. Apa-apa cowok. Ya begitulah. Oke. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.